Pembelajaran tetap muka atau PTM sudah dimulai di kota Palangkaraya. Untuk itu, anggota DPRD Beta Shalilendra mengingatkan pihak sekolah agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Beta Shalilendra menyampaikan, agar pihak sekolah yang mulai melaksanakan pembelajaran tetap muka di awal Januari 2022 tetap menyesuaikan dengan aturan penyelenggaraan di masa pandemi. Dewan menyambut baik sekolah-sekolah yang sudah menerapkan PTM, namun tetap mengingatkan bahwa semua persyaratan PTM atau aturannya sudah terpenduhi dengan baik sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama empat menteri. Hal yang menjadi perhatian adalah prokes selamat di sekolah dan pengawasan dari satuan tugas intern sekolah tersebut. Selain itu, tingkat vaksinasi anak yang turut dalam PTM. Beta optimis dengan adanya PTM yang mulai dilaksanakan awal 2022 ini dapat mengembalikan semangat peserta didik untuk menimpa ilmu. Terlebih banyaknya keluhan orang tua murid saat anaknya mengikuti pelajaran secara daring. Legislator dari PON ini berharap wabah COVID-19 segera hilang dan peserta didik bisa kembali menimpa ilmu seperti setiakala. Dia merasa kasihan kepada anak didik ini yang hampir dua tahun hanya pelajar melalui daring. Selain itu, tingkat pembelajaran secara daring memang tidak seperti saat pembelajaran tetap muka. Kendala seperti konektivitas, internet, hingga kendala lainnya dinilai menjadi penghambat yang cukup mengganggu pembelajaran siswa. Dari Kota Polangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.